Shalom teman-teman, kita coba lihat saja dulu ini ya Ada kericuhan Dimana GPNSOR Membubarkan kejian dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah Ini dia Pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah Di Masjid Asalam Terpaksa dibubarkan ke rekap pemuda Ansor pada Kamis 22 Februari kemarin Sempat terjadi kericuhan panas saat masa GPNSOR memaksa pengajian dihentikan Penghentian paksa ini memancing emosi jemaah peserta pengajian hingga terjadi cek cok adu mulut Aksi saling dorong pun sempat terjadi antara jemaah peserta pengajian dengan masa GPNSOR Ketua PACGP Ansor Gunung Anyar Asyikun Nahdli menyebut Terpaksa membubarkan pengajian dan Menurut Ustadz Syafiq Riza Basalamah Membuat ujaran kejian dan dirasa mengganggu keharmonisan Dia menyebut kejadian ini bermula ketika pihaknya mengirim serat penolakan Di gelarnya kajian Syafiq ke pengurus masjid Asalam Purimas dengan beberapa alasan GPNSOR dan takmit masjid kemudian melakukan mediasi di fasilitasi posek Gunung Anyar Asyikun mengklaim semua pihak sepakat pengajian dipatalkan Namun kesepakatan itu dilanggar dan acara tetap dilaksanakan Kondisi ini kemudian memicu masa GPNSOR memubarkan taksa pengajian hingga terjadi kericuhan Ada pun kericuhan terjadi sekitar dua kali Pada pukul lima sore dan saat memasuki waktu sholat matri Sementara itu Ustadz Syafiq buka suara atas instan Oke sebelum kita lanjut teman-teman untuk mendengarkan apa yang menjadi Klarifikasi kali ya dari seorang Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini Saya mengajak kita terlebih dahulu untuk melihat satu berita yang ada disini ya teman-teman ya Oke sebentar saya akan perbesar terlebih dahulu Ya dan saya akan bacakan kepada kita ya Nah sebentar saya perbesar dulu ya Lebih enak membacanya ya Nah ini dia teman-teman seperti apa yang ada di layar Ya saya bacakan dulu Viral kericuhan ansur bubarkan pengajian Riza Basalamah ini faktanya Ini berita terbaru ya kemarin ya teman-teman ya Jumat 23 Februari 2024 lewat Pada pukul 14.39 menit waktu Indonesia Barat Ya saya akan coba bacakan dulu teman-teman Biar kita tahu sebenarnya apa yang terjadi ya Nah ini dia saya bacakan saja disini Kericuhan terjadi di acara pengajian di Masjid Asalam Purimas Gunung Ainyar Surabaya Jawa Timur Kamis malam Ansur memubarkan pengajian yang menghadirkan Ustadz Syafiq Riza Hasan Basalamah itu Video kericuhan itu beredar dan viral di media sosial Terlihat banyak sekali warga terlibat cekcok di depan masjid Beberapa dari mereka bahkan nyaris adu jotos ya Ini di bagian ini teman-temannya tadi ya Oke lalu berikutnya saya angkat lagi Nah ini dia dilansir dari detik jati Jumat kemarin 23 Februari 2024 Kericuhan ini bermula saat masa pemuda Ansur Menolak kehadiran Ustadz Riza Basalamah Pengajian itu disebut-sebut bisa memecah belah bangsa Nah ini lagi-lagi teman-temannya ada kericuhan ya di masjid ya Oke lalu berikutnya kita lihat saja disini Saat itu Jumat sudah hadir di masjid Dan kemudian masa dari Ansur Gunung Ainyar datang ke lokasi Tergerang dan sempat ada pemukulan antara Jumat dan masa Ansur di lokasi Kericuhan sempat terekam kamera dan beredar di media sosial Lalu kemudian dikatakan bahwa ketua PHC GP Ansur Gunung Ainyar Surabaya Yaitu M. Asyikunah Gli Saat dikonfirmasi membenarkan penolakan yang datang dari pihaknya Penolakan dari pihaknya karena keberatan dengan kehadiran Syafiq Riza Basalamah Ya jadi jelas ya teman-temannya bahwa memang ini adalah Ada penolakan dari GP Ansur Gunung Ainyar Surabaya Dimana mereka memang tidak menerima kedatangan dari seorang Ustaz Syafiq Riza Basalamah Yang akan melakukan kajian di daerah mereka gitu ya Nah dikatakan bahwa menurut Asyikun Penolakan tersebut karena Ustaz Syafiq Hasan Basalamah Dinilai terindikasi radikal Nah ya ini dia penjelasannya dari PHC GP Ansur Kejamatan Gunung Ainyar Mengatakan kami keberatan atas acara tablik akbar Di Masjid Asalam Purimas Kota Surabaya Ustaz Syafiq Hasan Basalamah terindikasi radikal Kata Asyikun dalam keterangan yang diterima detik Jawa Timur ya Lalu berikutnya Sebentar Nah ini dia teman-temannya Ansur katanya khawatir akan terjadi perpecahan di sana Apalagi wilayah tersebut banyak terdapat pesantren dan ulama dengan karakter nadilin ya Lalu berikutnya dikatakan bahwa Asyikun lalu menegaskan pihaknya bukan menolak Ustaz Risa Syafiq Hasan Basalamah Melainkan prinsip-prinsipnya dalam berdakwah Sebab Ia menilai Ustaz Risa kerap menghakimi golongan lain Nah ini teman-teman jadi kita udah jelas tau disini teman-teman Apa alasan dari GP Ansur Yang akhirnya harus menolak kedatangan Ustaz Risa Basalamah ya Ya itu bukan menolak orangnya sebenarnya ya Mereka tidak Bukan tidak senang dengan Ustaz Risa Syafiq Hasan Basalamahnya Tetapi mereka tidak senangnya dengan prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Ustaz Syafiq Basalamah Di dalam dia menyampaikan dakwah-dakwah atau ceramah-ceramahnya Dimana mereka menilai ini dia Dimana mereka menilai Kalau memang selama ini Ustaz Basalamah ini Ya seringkali menghakimi golongan yang lainnya Ini juga yang perlu memang teman-temannya diketahui bersama Bahwa memang kalau misalnya udah ada orang yang seperti itu Maka betul saja ya tidak boleh dibiarkan ya Jadi saya setuju sih kalau misalnya memang udah tahu ya Ada seseorang yang menyampaikan ceramah-ceramah yang akhirnya bertujuan untuk memecah belah Ya yang ujung-ujungnya ada risiko perpecahan di sana ya Tidak usah didatangkan ya Jadi saya setuju aja bukan berarti Ini apa namanya kita Merasa senang ya dengan apa yang dilakukan oleh GP Ansor Tapi ya mau tidak mau memang harus seperti begitu Daripada terjadi perpecahan ya udah tolak aja ya siapapun dia Kita harus tolak gitu ya Oke teman-teman saya akan lanjut saja dulu Ya nanti baru kemudian kita akan coba lihat bagaimana Yang disampaikan oleh Ustadz Safiq ya Risa Basalamah ini Ya ini dia Ia juga membantah pihaknya mengubarkan pengajian ya Namun hanya menegur penyelenggara yang dianggap melanggar perjanjian Yang telah disepakati bersama sebelumnya Sekretaris PCGP Ansor Kota Surabaya Risa Masafiq mengatakan Pembubaran pengajian ini tak serta merta dilakukan Sebab pihaknya sudah melakukan tabayun sebelum membarkan pengajian ini Ia menyebut pihak penitia tak menepati janjinya Ya jadi memang ada persetujuan yang ada kesepakatan sebelumnya Bahwa memang sebenarnya ini pengajian tidak lagi diadakan Tetapi sepertinya penyelenggara ngotot untuk tetap saja melakukannya Dan itulah yang mereka lakukan Dan mungkin oleh karena mereka apa namanya Di panitia tidak menerima itu ya akhirnya ya terjadi kericuhan ya Teman-temannya di sana ya Lalu kemudian dikatakan awalnya PCGP Ansor Gunung Anyar telah melayangkan suat keberatan Atas kegiatan yang menghadirkan Ustadz Safiq Risa Basalamah Keberatan ini karena Ustadz Risa Basalamah Dalam ceramahnya banyak sekali menyerang Amalia Nadalatulama ya Lalu ini dia penjelasannya ya Meski kami tahu dalam ceramah-ceramahnya banyak menyerang Amalia NUPSGP Ansor Gunung Anyar Tidak serta-merta memubarkan begitu saja Kami tetap memakai adat musyawarah dan tabayun Dengan pihak penitia dan yayasan yang menyelenggarakan acara tersebut PB Rizam dalam keterangan yang diterima di terjatim pada hari Jumat kemarin 23 Februari 2024 Jadi jelas ya teman-temannya Di sini tidak begitu saja mereka melakukan pembubaran Tapi memang ada mereka melakukan pertemuan terlebih dahulu Untuk membicarakan soal akan Hal ini ya karena sempat disepekati tidak lagi diadakan Tapi kemudian ya seperti yang saya katakan tadi Panitia penyelenggara tetap saja ngotot untuk mengadakannya Lalu kemudian musyawarah ini dilakukan pada hari Kamis 22 Februari 2024 Pagi dimana PAC Gunung Anyar difasilitasi oleh Polsek Gunung Anyar Untuk bermusyawarah Musyawarah ini dihadiri oleh MWCNU Gunung Anyar Kuramil Camat Gunung Anyar Polsek Gunung Anyar Takmir Masjid Zeyasan serta PAC GP Ansor Dan Satkorion Banser Gunung Anyar Rizam menyebut pihaknya juga memiliki bukti surat kesepakatan Dan foto pertemuan ini ya Jadi ada bukti-bukti bahwa memang ada kesepakatan disana Kita akan coba lihat apa isi daripada kesepakatan tersebut disini ya Dalam pertemuan tersebut ya Disepekati meniadakan pemateri syafik Rizza Basalamah Untuk menjaga kondisivitas di wilayah Gunung Anyar Akhirnya disepekati dengan poin tetap melakukan salat jemaat maghrib Ya pihaknya meminta penitia untuk membuat memet pembatalan kegiatan tersebut Agar tidak ada pengerahan massa dan jemaah bisa mendapat informasi ini Jadi jelasnya ini dia bahwa memang ada kesepakatan disini Kalau yang menjadi narasumber atas nama syafik Rizza Basalamah ini Tidak lagi didatangkan ya Atau ditiadakan dengan tujuan untuk menjaga kondisivitas wilayah ya Nah tapi pada akhirnya kita akan coba melihat di bagian seterusnya teman-temannya Ini dia sorry sebentar Ini dia hingga sore hari pembuatan demi pembatalan diingkari oleh pihak panitia Nah ini dia yang terjadi ya Banyak jemaah yang berdatangan Meski begitu sahabat-sahabat ansur banser Tetap menjaga kondisivitas dan mengawal kesepakatan di pagi hari Oke nah selanjutnya di bagian terakhir Rizza menembahkan awal keributan ini justru terjadi saat menjelang maghrib Terjadi penolakan pada anggota banser dan ansur Yang ditolak melakukan salat maghrib di masjid Sahabat-sahabat ansur banser yang berada di lokasi ini Ingin masuk dan melaksanakan sholat jemaah Namun ditolak dan diusir oleh panitia Dan bahkan terjadi pemukulan seperti video yang beredar Nah itu dia teman-temannya Yang kita dapatkan dari detik Bali ini Oke dan sekarang kita akan lanjutkan saja tadi Untuk melihat ya atau menyaksikan Bagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Safiq Basalamah ini tentunya ya Hmm saya akan putarkan kepada kita nih Ini dia Presiden pembubaran pengajiannya di Surabaya Yang meminta para jemaah untuk tetap bersemangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamal rahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman yang udah hadir di masjid Salam ya Oke Anda berangkat tadi jam 1 Udah nyampe sebelum maghrib Dengan harapan bisa isi kajian Tapi ternyata Takdir Allah berkata lain Maka Anda mohon maaf Atas ketidaknyamanan ini buat teman-teman semuanya Tapi yang jelas Langkah antum ke rumah Allah Capek, lelah Dan detik-detik yang antum luangkan Untuk hadir di kajian itu Akan ditulis pahala buat antum insya Allah Dan semoga diangkat rajad antum Dan diantarkan ke surga Allah Insya Allah kita ketemu lain waktu Dan semangatnya Ramadan udah deket Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan Dan semoga Allah berikan hidayah kepada teman-teman kita Yang masih Mungkin belum paham Berbaik sangka kepada Oke Nah itu dia ya teman-teman Jadi kita tentunya tahu disini ya Ya Sebentar ini ada apa ini Sebentar Ada gantuan desain ini teman-teman Nah itu dia ya Tadi kita sudah mendengarkan Tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Syafiq Risa Hasan Basalamah ini Ya dan jelas sih seperti yang kita lihat itu Yang saya sudah baca kepada teman-teman semua Bahwa ya memang ada kesepakatan dari awam Tetap saja dilakukan Apa namanya Apa namanya Kayak Takbir gitu ya Takbir apa Saya gak ngerti lah ya gitu ya Tapi intinya mereka sudah sepakat Bahwa tidak lagi didatangkan Ini Penceramah Ustaz Syafiq Risa Basalamah ini Tapi Kemudian akhirnya justru tetap saja Ya Oke teman-teman Itulah kenapa terjadi Yang namanya Pembubaran kajian Atau ya Pembubaran kajian Yang dimana Ada Ustaz Syafiq Risa Basalamah Di sana Ya Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Shalom